Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat kalimat saja ini saya ingin menyampaikan kepada yang saya muliakan dan saya hormati para buya, para alim, para ulama, para kiai, para gus yang dengan ngotot-ngototnya dengan berbagai dalih membelah Mbak Alawi dan memandang reme-teme para penjual murus nasab dan menganggap tesis K. Haji Imaduddin sebagai tesis yang copy paste lah bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan sebagai tesis iblis lah tesis abal-abal lah dan demikian-demikian bahkan tidak luput juga dari tuduhan-tuduhan yang buruk sebagai pembenci Habib lah sebagai pembenci Zurya pembenci Arul Bet lah sebagai ulama abal-abal lah ulama yang baru lahir lah dan lainnya sebagainya wahai huya wahai kiai, wahai gus-gus kalau memang pandangan Anda itu seperti begitu sobalah buktikan bahwa Anda mampu membantah daripada isi tesis K. Haji Imaduddin dengan cara ilmu sebab ciri-ciri ahli ilmu itu apapun perkataan dan tindakannya akan berdasarkan ilmu bukan berdasarkan dari hawa nafsu bukan berdasarkan preming-preming yang asal ceplok saja itu menunjuk bahwa seperti Anda tidak mampu ya membantah isi tesis K. Haji Imaduddin sembarang katanya kok mempolis begitu ya sudah kalau mampu buktikan bikin antitesis bikin karya ya ilmiah yang membantah isi tesis K. Haji Imaduddin jangan cuma mengampereme-teme menghina menembarkan fitnah dan lain-lain sementara sampai sekarang Anda belum terbukti membuat suatu tulisan atau karya ilmiah atau antitesis yang bisa ya dibuktikan untuk membantah tesisnya K. Haji Imaduddin jadi jangan ngisi-ngisi ini lah jangan dumih kemudian karena yang membuat tesis itu baru muncul sekarang ya baru dikenal sekarang sehingga Anda katakan itu sebagai ulama abal-abal sebagai assagullahi anugerah Allah terhadap ilmu itu luas sekali banyak orang yang belajar berpuluh-puluh tahun tapi masih goblok saja banyak banyak orang-orang yang baru beberapa saat saya belajar ilmu tetapi dianugerahkan oleh Allah karena apa faktor hati faktor hati kalau tujuan tidak bagus berpuluh-puluh tahun pun mencari ilmu akan menghasilkan ilmu yang tidak bagus meskipun itu sebentar mencari ilmu tapi dengan niat yang suci dengan bersih hati dengan tujuan yang bagus insyaallah tidak akan Allah itu pelit untuk menanggurkan ilmu kepada siapapun yang kehendaki yang penting siap hatinya untuk diberikan sebuah nilai kemuliaan ilmu dan dengan kesiapan yang dimuliakan juga hatinya disucikan juga hatinya tujuannya insyaallah Allah menggunakan ilmu ayolah